Selanjutnya pebiasa dari Galeri Apakabar Indonesia siang hari ini, aksi seorang bocah laki-laki mencuri uang di toko penjualan produk kecantikan di Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Beraksi seorang diri, sang bocah berhasil membawa kabur uang tunai ratusan ribu rupiah dari laci yang ada di meja kasir. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang bocah laki-laki berkepala pelontos di Jalan Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu. Dari pantauan CCTV, bocah yang diperkirakan berusia 10 hingga 12 tahun ini masuk dalam toko melalui pintu depan yang sedikit terbuka. Sang bocah langsung mengambil isi laci berupa uang pecahan 50 ribu rupiah senilai 550 ribu rupiah dan langsung pergi. Sedangkan uang pecahan kecil dan handphone yang berada di meja kasir tidak diambil. Curiga dengan gerak-gerik bocah tersebut, karyawati toko tersebut langsung memeriksa meja kasir dan mendapati uang di dalam laci telah raib. Sekitaran jam 1 atau jam setengah satuan ya itu Pak, posisinya tuh saya lagi ke WC sebentar, terus posisi pintu itu udah ketutup. Nah pas saya keluar dari WC, saya liat pintu toko saya tuh udah gak kebuka sedikit kan, tapi HP di posisi meja saya masih ada. Pas saya keluar, itu ada anak kecil yang kayak di video itu lagi berdiri di depan Indosat, lagi sama orang Indosat. Dia liat saya terus kayak panik gitu mukanya, terus kayak minta-minta gitu loh kak caranya. Dia panik, gak tau kenapa saya kayak ada feeling gitu kan, langsung ke kasir. Pas saya buka kasir, uang 50-an udah gak ada lagi, tanem gitu udah lari gitu ya. Walau pemilik toko belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun video ini sudah viral di media sosial. Dari Kota Bengkulu, Ferry Justika, TV One, mengabarkan.